Pada sesi kali ini kita akan belajar membuat grid dari satu petak. Petak ini adalah wilayah poligon dengan garis hitam. Dan grid akan overlap dengan batas petak. Jadi yang warna hijau ini nanti adalah grid-nya. Kemudian salah satu syarat grid. Nilainya sebagai contoh misalnya 600-100. Kemudian 9-2-6-800. Jadi 2 angka di belakang, 2 angka akhir ini dalam ratusan. Tidak bisa atau tidak boleh misalnya 105. Begitu sehingga kita harus membuat titik bawah kiri, lower left itu seperti ini. Di sini saya sudah simpan. Bahwa untuk satu petak, batasnya adalah 298-200, 98-66-800. Kita akan lakukan untuk batas petak. Yang ini ya. Jadi ini adalah batas petaknya. Kita akan gunakan processing tools. Jadi processing, kita pastikan toolbox ini tercentang. Kemudian kita cari mkgrid. Kita masukkan lower left, easting, northing. 298-200, 98-66-800. Kemudian width dan height, 200 meter, koma 100. Kemudian number of rows and columns. Jadi kalau kita masukkan yang tadi ya. Masukkan, kemudian kita paste ke sini. Kita enter. Maka ini adalah titiknya. Kita perhitungkan 2.99. Mungkin kita bisa coba-coba ya. Try and error. Kita buat saja 10 dan 10. Number of rows. Row rows itu baris ya. Kalau dia tingginya 100. Oke, mungkin ini kita bagi begini ya. 10 dan 5. Atau kita buat yang lebih besar saja. 20 dan 10. Kemudian kita klik. Klik run. Ini adalah petak yang berhasil dibuat. Kalau kita gunakan seperti ini. Artinya Petak ini mencakup ya. Ada beberapa cara untuk memilih petak sesuai. Kita bisa gunakan select features by polygon. Kita masukkan di sini. Misalnya kita ikuti batas petak. Kemudian kita klik kanan. Sehingga yang terpilih. Ini adalah grid yang mencakup petak. Kemudian kita bisa simpan sebagai save selected features as. grid. Jadi ini adalah petak. Mohon maaf grid ya. Yang terpilih dari petak. Ini adalah sesi bagaimana membuat grid. Selanjutnya nanti dalam sesi berikutnya. Kita akan belajar bagaimana membuat titik sampel ya. Dari grid yang sudah kita buat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.